Sode 57 Ketua Max, kami mengaku, kami mengaku. Hukumlah kami sesuai hukum yang berlaku. Kami akan menerimanya. Setelah Jensen pergi, kakak Ivan dan lainnya tidak memerlukan bukti apapun dan langsung buru-buru berteriak mengaku bersalah. Jika ketua Max tidak menangkap mereka untuk kasus ini dan jika kakak Hermawan mengetahuinya, mereka akan dihukum lebih berat. Setelah selesai mengatakan itu tadi, kakak Ivan merasa bersalah sekaligus marah. Ia merasa sedih karena ia membuat kekacauan dan memprovokasi saudara dari bos Marcus. Ia marah karena J. Smith berani menjebloskan mereka ke kasus ini. Di tempat lainnya, Ibu Mai dengan kaku mengikuti Jensen untuk pergi dari sana. Ia merasa seperti berada dalam mimpi. Sebelumnya, seketika ia siap untuk diperas atau bahkan dipukuli. Pada akhirnya, setelah menantunya datang, orang-orang itu ketakutan dan berlurut untuk memohon belas kasihannya. A. Apakah pria ini masih menantu payah keluarga Lawrence? Memikirkan Jensen yang sering dimarahi oleh Ibu Mai dan dipecat dimanapun Jensen bekerja, ia pun memikirkan kehebatan Jensen sebelumnya tadi. Dua sosok diam-diam menyatu. Ini sangat benar, benar seperti mimpi. Tentu saja, Ibu Mai jadi agak tersentuh saat memikirkan perlakuan tidak adil pada Jensen beberapa waktu sebelumnya, tapi Jensen yang sangat bersedia membantunya hari ini. J. Smith, lagi, lagi dia. Sebelumnya dia hampir membuat keluarga Lawrence kita bangkrut. Sekarang, dia masih berani membuat perhitungan dengan kita. J. Smith ini benar, benar binatang buas berwajah manusia. Padahal sebelumnya kita sudah berbuat baik padanya. Kemudian Ibu Mai marah besar lagi. Ia pernah berpikir kalau J. Smith sangat serasi dengan Elena. Namun, sekarang ia menyesal. Ia tahu siapa yang lebih cocok menjadi menantu di keluarga Lawrence. Ia meminta maaf seraya berkata, Jensen, untuk masalah sebelumnya, Ibu benar, benar berterima kasih padamu. Tidak apa, apa. Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kakak Ipar, kamu tidak boleh melepaskan J. Smith. Jika kamu tidak memberi dia pelajaran, dia pasti akan berani melakukan hal ini lagi nanti. Diana juga memiliki pendapat yang bagus tentang J. Smith. Itu sudah pasti. Karena itulah, sekarang kita akan pergi ke Klub Golf Silver Mountain. Jensen mencibir. Jika itu dirinya yang sebelumnya, ia tidak akan berani melakukan sesuatu pada Jensen. Tapi sekarang meskipun Jensen memiliki koneksi yang kecil di kota Asmenia, tapi ia tidak takut sama sekali. Klub Golf Silver Mountain adalah klub golf pribadi. Orang biasa tidak akan bisa masuk ke sana. Barang-barang yang ada di dalam sana berharga sangat mahal. Dengar-dengar semuanya dibeli dari Amerika langsung. Saat Jensen mengendarai mobil menuju klub golf, dari kejauhan ia melihat gedung klub yang cantik itu. J. Smith mengenakan pakaian kasual dan ditemani beberapa wanita cantik duduk di sana sambil minum. Karena seluruh sisi di lantai satu adalah kaca transparan, jadi ia bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam sana. Mereka memakirkan mobilnya. Mereka marah-marah sambil memasuki klub golf. Ini pertama kalinya Ibu Mai masuk ke klub pribadi mewah seperti ini. Di dalam hatinya ia masih agak gugup, tapi saat ia melihat Jensen, ia menemukan kalau Jensen tampak tenang. Seketika ia menjadi berani, seolah-olah Jensen menjadi pendukungnya. J. Smith, dasar penjahat. Untung saja Elena tidak menikahimu. Kalau tidak, Elena pasti akan menjalani hidup yang menyedihkan. Setelah mereka memasuki gedung klub, amarah Ibu Mai makin menjadi. Ia berteriak sampai banyak di gedung klub itu melihat ke arahnya. Saat itu J. Smith sedang mengobrol dengan beberapa putri konglomerat dari beberapa grup bisnis. Setelah melihat Ibu Mai, raut wajahnya seketika menjadi suram. Bisa dilihat J. Smith sedang mengejar salah satu wanita cantik di sana. Namun, setelah Ibu Mai marah seperti itu, entah apa yang dipikirkan oleh beberapa wanita itu. Tuan Muda J. Smith, ini. Beberapa wanita itu mengerutkan kening mereka. Janet, jangan dengarkan omong kosong dia. Dia itu wanita gila. Satpam, cepat usir mereka. J. Smith buru-buru tersenyum dan berteriak dari kejauhan. Kalian jangan tertipu olehnya. Dia adalah teman sekampus anakku. Dia terus-terusan mengejar anakku, lalu ia menyerah di tengah jalan dan kuliah ke luar negeri, tapi setelah ia kembali, ia masih tidak bisa melupakan anakku dan beberapa kali mengejar anakku. Akan tetapi, anakku sudah menikah. Mereka tidak bisa bersama. Dia baik sekali, tapi menggunakan cara kotor untuk menjebak kami. Kami hampir bangkrut. Itu masih belum apa-apa. Sebelumnya, ia menyewa beberapa gangster untuk menyakiti kami. Orang ini adalah bajingan. Ibu Mai melihat ada beberapa wanita cantik yang sangat bagus. Ia takut sekali kalau mereka juga ditipu oleh Jai Smith. Jai Smith, apa ini benar? Para wanita cantik itu menampilkan ekspresi ragu. Lagi pula mereka juga tidak terlalu akrab dengan Jai Smith. Kamu jangan dengar omong kosongnya. Satpam! Jai Smith sangat marah sampai ingin memberi tamparan yang keras pada Ibu Mai. Saat ini, Jensen juga mencidir dan berkata, Jai Smith, minggu lalu kamu pergi ke rumah sakit untuk memeriksa penyakit itu. Sekarang tertarik dengan begitu besar. Namun, ku peringatkan padamu, lebih baik kamu bersihkan dirimu. Lagi pula, tidak apa-apa jika kamu sakit seperti itu, tapi jangan libatkan putri orang. Jensen, kamu! Jai Smith mengebrak meja. Wajahnya jadi makin kesal. Jai Smith, kamu sakit kelamin? Beberapa nona cantik konglomerat itu mendengar apa yang dimaksud oleh Jensen semua orang berdiri dan diam, dia melangkah mundur. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa jejik. Janet, kamu jangan dengarkan omong kosong mereka. Jai Smith buru-buru memberi penjelasan. Namun, Jensen melangkah maju. Ia menarik keluar sebotol obat dari saku jas Jai Smith. Ia tertawa dan berkata, Cephalosporin, semacam penisilin, obat untuk penyakit semacam itu. Hehe, kalau aku mengatakan omong kosong, lalu apa yang akan kamu lakukan dengan obat seperti ini? Bajingan. Mendengar hal ini, beberapa wanita itu tanpa ragu-ragu mengambil anggur yang ada di atas meja dan menuangkan ketubuh Jai Smith, lalu mereka marah dan pergi. Terima kasih. Jika bukan karena peringatanmu, kami mungkin hampir tertipu olehnya. Sebelum para wanita itu pergi, mereka berterima kasih kepada Jensen. Janet, dia menjebakku. Dengarkan penjelasanku. Jai Smith mencoba untuk menjelaskan dengan memasang wajah cemas, tapi situasinya sudah mengeruh. Ia sangat marah dan tubuhnya bergetar. Wanita itu bernama Janet. Keluarganya adalah salah satu keluarga konglomerat di kota Asmenia. Keluarganya memiliki aset ratusan juta yuan. Keluarganya juga bertekad agar mereka bisa bersatu. Selain itu Janet juga memiliki rasa pada Jai Smith. Awalnya mereka berdua berharap bisa bersama, tapi sekarang gara-gara Jensen, semuanya jadi sia-sia. Kalian dasar gila. Jai Smith melihat kesekeliling, lalu menatap Jensen dengan marah. Dasar anak miskin. Pecundang yang menikah dengan keluarga Lawrence. Kamu berani merusak niat baikku. Apa kamu tahu, gara-gara kelakuanmu sebelumnya, grup Smith merugi hingga puluhan juta yuan. Maaf, aku tidak sengaja. Jensen meminta maaf dengan muka serius. Kamu sengaja. Ku beritahu padamu, hari ini kalian tidak akan bisa keluar dari sini. Tatapan Jai Smith tampak seperti tidak sabar untuk membunuh Jensen. Ia menatap Ibu Mai dan memakinya. Kamu juga, dasar tua. Kalian pikir karena aku berlaku baik dan memuji, muji kalian, putri kalian itu gadis yang baik. Hah? Dia sudah jadi istri orang, tapi malah pura, pura tidak bersalah, meminta uang, katakan saja mau kalian berapa. Aku sudah muak dengan kalian. Jadi, aku akan kembalikan ke kalian semua. Jai Smith, dasar bajingan kamu. Ibu Mai berteriak kesal seraya melihat Jai Smith. Ia kesal dan meraih gelas anggur yang ada di atas meja dan menumpahkannya. Jai Smith lengah dan seluruh tubuhnya basah kuyup karena anggur. Jas putihnya jadi terkena warna anggur merah. Itu sangat memalukan. Ia berdiri di sana dengan muka masamnya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Kalian semua masuk dan bunuh mereka. Karena dipenuhi amarah, Jai Smith pun kehilangan akal sehatnya. Jai Smith adalah tuan muda penerus grup Smith. Keluarganya sudah mempekerjakan pengawal untuknya sejak lama. Hanya saja, pada akhirnya klub Golf Silver Mountain adalah tempat di mana orang, orang konglomerat bermain. Keamanannya terjamin. Jadi, di luar gedung semuanya adalah pengawal. Beberapa saat kemudian, beberapa pria tinggi besar dan kekar masuk ke dalam. Masing-masing dari mereka bertubuh kekar. Bisa dilihat kalau mereka tidak mudah untuk diprovokasi. Orang-orang ini diundang dari perusahaan pengawal. Tubuh dan tangan mereka cukup terampil. Mereka bukan orang-orang yang terlatih, melainkan pensiunan dari tentara. Beberapa dari mereka bahkan sudah pernah menghabisi nyawa orang dengan tangan mereka sendiri. Orang-orang yang ter citizennya akan owning. Terima kasih. Terima kasih.